Ya, sejak itu gue mikir Islam itu banyak kejanggalan, jadi gue gak percaya dengan Tuhan. Lah, bukan ya segala suara itu ada, karena ada yang menciptakan, gak mungkin sebetulnya itu ada, gak ada yang menciptakan. Oke, fine. Lo bilang semua itu ciptaan Allah, tapi Sains Moderna sudah menjelaskan itu. Jadi, apa yang membuat lo mengklaim bahwa itu semua ciptaan Allah? Sebagai contoh, gue bilang kemarin, apel itu ciptaan Allah kan? Iya. Tapi Sains bilang, agar pohon apel itu bisa tumbuh dengan besar ketika biji tersebut jatuh ke tanah, barulah air, oksigen, cahaya matahari yang akan berkontribusi agar biji tersebut menjadi kecambah. Barulah nutrisi, mineral, putrain yang akan membantu biji kecambah itu menjadi pohon yang besar. Nah, ketika pohon tersebut tumbuh menjadi besar, barulah apel tersebut bisa dipetik. Nah, itulah alam yang berkontribusi. Jadi, tidak butuh sang pencipta yang menciptakannya. Ada tiga hal yang membuat sesuatu itu ada. Satu ilmu, dua kekuatan, tiga keinginan. Contohnya, bangku ini. Gue gak akan pernah bisa buat bangku kalau gue gak punya ilmunya. Gue gak akan pernah bisa buat bangku kalau gue gak punya kekuatan. Dan gue gak akan pernah bisa buat bangku kalau gue gak pengen buat bangku. Cowok duduk deh. Misalnya, gue punya kekuatan dan gue punya keinginan. Tapi gue gak tahu cara buat bangku. Gak mungkin bangku ini yang akan terjadi. Atau gue punya kekuatan dan gue punya ilmunya. Tapi gue gak pernah mau buat bangku. Bangku itu gak akan pernah terjadi. Nah, kalau gak ada salah satu dari tiga faktor ini aja, sesuatu itu gak akan pernah bisa terjadi. Lu jurusan apa? Biologi. Berarti lu udah belajar bagaimana proses kumbunya biji apel. Iya. Nah, sekarang lu pernah mikir gak sih bibit apel itu punya kecerdasan? Ya jelas enggak lah. Bibit apel itu kan benda mati. Bibit apel itu gak punya kecerdasan. Sama seperti tanah, air, matahari. Mereka gak punya kecerdasan. Dan kita butuh ilmu. Kita butuh kekuatan dan kita butuh keinginan. Bibit itu dia gak punya ilmu, keinginan, dan kekuatan. Jadi ketika bibit dan bangku itu gak punya tiga faktor ini, semua itu gak akan pernah terjadi. Jadi semua itu hanyalah faktor untuk membuat pohon itu tumbuh besar. Contohnya, kalau ada pelang di sini jangan buang sampah di sini. Kemudian ada seorang datang buang sampah di situ. Apakah pelang itu bisa melarang orang itu? Tidak. Yang bisa melarang orang itu adalah orang yang buat peraturan di pelang itu. Dengan begitu, ada sang maha pencipta, yang maha kuasa, yang menguasai ilmu. Yang maha kuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan biji apel itu, kemudian menumbuhkannya. Gue bilang dia maha kuasa, karena dia yang menciptakannya kemudian dia yang mengaturnya. Dia gak mungkin lemah seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Itulah kenapa kita menyebutnya dialah yang maha kuasa. Jadi gimana menurut lo? Gue gak tahu, yang lu omongin itu logis. Tapi, gue butuh waktu lama untuk berpikir. Pikirin baik-baik deh, tapi jangan lama. Karena kematian bisa menjemput lo kapan aja. Terima kasih telah menonton!